Intro Usai di bantai Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Dion Klos sindir Timnas Malaysia Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Intro Usai di bantai Timnas Indonesia 1-4 di Piala AFF 2020 Dion Klos sindir Timnas Malaysia Ia meminta kepada pelatih anyar Timnas Malaysia, Kim Pangon Untuk memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki sekuat Harimau Malaya Di Piala AFF 2020, pelatih Timnas Malaysia saat itu Tan Cheng Hui tidak menyertakan sejumlah pemain utamanya Padahal pemain-pemain ini yang membantu Malaysia mengalahkan Thailand, Indonesia, hingga Uni Emirat Arab Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Beberapa diantaranya Mohamed Sumare, Plevare Korbin Ong, Samer Kuti Abba, hingga Brent Khan Untuk nama yang disebut terakhir tidak dibawa ke Piala AFF 2020 Karena kala itu tengah menjalani penyembuhan kanker testis Jika nama-nama di atas bergabung dengan sekuat Malaysia di Piala AFF 2020 Betapa berbahayanya sekuat Harimau Malaya Nama-nama itu dipadukan dengan pemain lokal berkelas macam Safawi Rashid Hingga pemain keturunan yang merumput di Eropa Dion Klos Saat berharap Malaysia membawa sekuat terbaik Berarti harus memiliki pemain terbaik yang kita punya Kata Dion Klos saat diwawancarai Astro Arena Rabu 2 Maret 2022 Pemain yang dipanggil harus berada dalam keadaan yang optimal Mereka harus bisa memberikan 100% kemampuan untuk pasukan Malaysia Lanjut Dion Klos yang kini merumput bersama Sulte Waregem di Liga Belgia Rencananya pada FIFA Mesti Maret 2022 Timnas Malaysia akan mengikuti turnamen segitiga di Singapura Turnamen segitiga itu mempertemukan Malaysia, Singapura, dan Filipina Ketiga negara di atas saling bertemu dalam kurun 21 hingga 29 Maret 2022 Di Stadion Nasional Singapura Mereka menggelar turnamen ini sebagai persiapan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Di saat bersamaan, Timnas Indonesia justru tak melakoni pertandingan pada FIFA Mesti Maret 2022 Alasannya pada bulan ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong Disibukan dengan agenda Timnas Indonesia U19 Sekedar diketahui, bulan ini Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan Disana, Ronaldo Pateh dan kawan-kawan menjalani uji coba Salah satunya lawan Timnas Korea Selatan U20 Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe